Selamat datang di Kalo Say Gadget semuanya Sama aku Cilen lagi disini dan kali ini kita akan bahas laptop yang oke banget Karena harganya ini cuma 10 jutaan Acer Aspire 7 terbaru juga keluaran tahun 2023 Seperti apa performanya kita tonton b-rollnya terlebih dahulu Acer Aspire 7 dengan Intel Core i5-12450H RAMnya itu sudah 8GB DDR4 dan SSD 512GB Ini juga dilengkapi dengan GTX 1650 Dan di tiap paket pembelian kamu udah dapet Windows Plus dan Office Home Student 2021 Yang garansinya itu 3 tahun layanan, 2 tahun spare part dan 1 tahun ADP Harganya murah banget cuma 10 juta 499 ribu rupiah Di 10 jutaan laptop ini tuh punya build quality yang bagus banget Jika kita bandingkan dengan laptop yang kurang lebih setara atau selevel di harganya ya Jadi dia ini warnanya hitam, keren, berasa sangat misterius gitu loh ya Terus cover depannya tuh aluminium yang sisanya tuh polycarbonate Tapi feel pegangnya tuh mirip banget sama aluminium top covernya Tebel, dingin, pokoknya nggak kaleng-kaleng Semakin minimalis juga karena logo Acer itu hanya diletakkan di bagian atas Dan ukurannya itu kecil Bukan yang Acer besar di tengah kayak yang sebelumnya Pas kita buka laptop ini tuh punya elevated design Pastinya ini akan jauh lebih baik untuk sirkulasi udara laptopnya Engselnya sendiri itu juga nyambung sama badannya jadi lebih kokoh Kita arahkan pandangan ke bawah dan kita lihat keyboardnya sekarang Dimana keyboardnya ini berasa office banget ya Dengan wide backlit, 2 tingkat kecerahan dan numpad yang ada di sisi kanan laptop Feel ketik jujur kurang nyaman ya sebenernya Karena key travelnya itu nggak dalam Tapi secara build quality keycapsnya ini udah sangat berasa premium Untuk touchpadnya ukurannya itu termasuk besar dengan fitur fingerprint sensor di kiri atas Untuk dimensinya sendiri ini tuh kurang lebih panjangnya itu 36,3 Lebarnya 25 dan tebalnya 2,2 cm Yang beratnya ada di 1,9 kg Ini termasuk ringan dan compact di kelas high performance laptop Lanjut ke displaynya Dia ini berukuran 15,6 inci dengan resolusinya Full HD 1920x1080 Yang refresh rate-nya itu di 144Hz Color gamutnya itu ada di 60% sRGB dan brightness maksimal 240 nits Framenya termasuk cukup tebal cuman di bagian bawah sini aja Overall layarnya ini udah lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari Meskipun jujur agak kurang terang ya jika digunakan di tempat yang cukup terang Untuk IO ports ini Acer kasih yang up to date dan lengkap ya Kita lihat di sisi kiri nih Contohnya kayak ada ethernet port, HDMI dan port TB4 Guys bayangin nih 10 jutaan kamu udah dapet TB4 Dan karena chargernya itu ada di sisi kiri ya Ini tuh nggak ganggu pergerakan mouse di sisi kanan laptop Di bongkarannya sendiri kipasnya itu ada dua Nempel di sisi kiri atas atau daerah backspace dan numpad Dan di kanannya itu ada slot RAM dual channel yang sudah diisi dengan RAM bawaan 8GB DDR4 3200MHz upgradable sesuai dengan kebutuhan Dan di bawahnya itu ada slot SSD NVMe PCIe 512GB yang masih ada satu slot kosong juga besti Jadi ini bisa di upgrade tanpa mengganggu SSD bawaan Yang kecepatan read dan write bawaannya itu juga cepat ya Ada di 4800an dan 4100an Lanjut ke baterainya ya Dia ini berkapasitas 3550mAh atau 54Wh Dengan adapter yang cukup besar 135W Yang di PCMark 10 modern office Backlit wifi off Keserahan layar 50% Mode di balance dapet di 6 jam 56 menit Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa Karena lagi ada Kalosa shopping surprise volume yang ketiga Total hadiahnya itu 100 juta rupiah Kapan lagi kan beli laptop dapet hadiah kalau nggak di Kalosa store Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis Di fiturnya secara konektivitas dia ini sudah pakai modul wifi 6e dan bluetooth 5.2 Terus dibarengin juga nih contohnya kayak software Acer Care Center untuk monitoring tipis-tipis Dan Acer Purified Voice untuk setting noise cancellation Dan nggak lupa nih ada juga FNF untuk atur performa laptop Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop Acer Aspire 7 Resolusinya itu 720p 30fps Overall ini udah banget di kelasnya 10 jutaan Udah pas juga untuk nemenin online conference Dimana disini hanya terlihat ada F4 untuk matiin microphone Teman nggak ada shortcut untuk matiin kamera Ataupun shutter web kamera secara fisik Lanjut kita lihat prosesornya Dimana kayaknya kalian juga udah cukup familiar ya I5 12450H Jadi dia ini pakai H series ya Alderlake 8 core 4 T core dan 4 E core 12 thread yang base power ada di 45 watt Kita lihat pengetesan pertama di R15 R15 dapat poin di 1683 Lalu R20 single core 637 dan multi core 4271 R20 10 kali rata-ratanya dapat di 4118 Yang suhunya itu rata-rata di 52 dan maksimumnya 66 derajat celcius Lanjut ke R23 single core 1665 Dan multi core-nya 10216 Dan terakhir ada blender CPU Dapat di 4 menit 4 detik Untuk grafik cardnya dia ini pakai GTX 1650 Dengan 4GB GDDR6 VRAM Kita lihat pengetesan yang pertama Semua modenya itu performance dan baterai yang kecolok Dan RAM-nya itu 8GB Firestrike dapat di 9388 Dan berikut ini adalah data tabel perbandingan laptop ini Dengan laptop lain yang sudah kami uji sebelumnya Dimana melalui data ini kita melihat ya Ini tuh worth to buy karena secara price to performance Dia ini berada di jajaran laptop 14 juta ke atas Dan dia ini juga lebih tinggi seratusan poin Dibandingkan dengan HP Victus yang kemarin sempat aku review juga Lanjut ke Time Spy dapat di 3775 Lanjut ke stress test yang gak lolos nih 95,6% Yang suhunya itu di kisaran 84-86 derajat celcius Lanjut ke rendering premiere Single layer 1 menit katuka tanpa efek 4K Dapat di 2 menit 21 detik Dan blender GPU dapat di 2 menit 34 detik Nah ngomong-ngomong guys Kan Aspire 7 ini aku tadi ngomong ya Dia ini punya slot untuk nambah RAM Dan sekarang aku akan ajak kalian eksperimen ringan lagi nih Yaitu kita coba di performa upgrade RAM Dimana aku akan menggunakan RAM dari TAMUS Yang kecepatannya itu juga sama 3200 MHz DDR4 Dan jadilah 16GB dual channel Karena guys biasanya performa Intel itu meskipun dibuat dual channel ya Itu performanya itu gak ada perubahan yang terlalu signifikan Cuman kita lihat aja deh hasil perbandingannya Memang secara uji sintetis benchmark Cinebench R15 R23 Ataupun yang Firestrike atau Time Spy Poinnya itu naik sekitar 100-200an poin saja Tapi menurut aku yang paling kerasa itu ada di performa renderingnya Yang awalnya 2 menit 21 detik Jadi 1 menit 26 detik di premiere Dan blender CPU dari 4 menit 4 detik Jadi 3 menit 53 detik Lumayan Belum selesai sampai disitu Di tes gaming realnya aku juga akan pakai skenario yang sama Yaitu RAM 16GB dual channel dari TAMUS Terlihat ya disini footage-nya Performanya itu udah aman banget Entah kamu main CSGO ataupun Dota 2 Di setting rata kanan ini semua bisa di atas 100 fps Dan untuk game seperti Far Cry 6 Aku cobain di setting low ini bisa dapet di 70 fps Sudah oke banget Performa yang meningkat dari laptop ini juga Dikarenakan RAM yang berkualitas guys Contohnya ya dari brand TAMUS ini Jadi sedikit perkenalan ya brand TAMUS ini tuh adalah brand yang asalnya dari Korea Selatan Mesti yang didistribusikan langsung oleh PT Primalayan Citra Mandiri Kalian juga bisa lihat di packagingnya sini dan dia ini juga tertulis garansinya tuh ada 5 tahun Intinya lama dan juga pastinya trusted karena udah legal didistribusikan di Indonesia Jadi gak ada salahnya kalian kepoin brand TAMUS Kalau emang kalian lagi cari memory modul entah RAM ataupun SSD boleh banget lah Harganya juga pastinya affordable Yang kepo harganya atau informasi lebih lanjut boleh klik link website resmi yang ada di deskripsi Kesimpulanku mengenai Acer Aspire 7 Laptop high performance yang cocok buat kalian anak sekolah Tapi harus beli laptop yang gak boleh ada embel gamingnya sama sekali Karena ini memang laptop definisi udang dibalik batu kali ya Karena desainnya tuh minimalis modern Trendy tanpa RGB yang meriah Terlihat seperti laptop pada umumnya Tapi performanya itu kenceng layaknya laptop gaming Di harganya kamu juga udah dapet segalanya dengan kelegaan upgrade Yang mendukung untuk penggunaan jangka panjang Positifnya lagi dia ini juga punya daya tahan baterai yang di atas rata-rata laptop gaming pada umumnya Di 10 jutaan ini pilihan yang realistis Yang price to performance nya juga sangat masuk akal Cocok deh buat kalian yang memang on budget tapi perlu laptop yang kenceng Wajib banget pertimbangin laptop Acer Aspire 7 ini Yang poin akhirnya juga dapetnya oke ya guys segini Yang rata-ratanya dapet di 7,8 Sekian video review kita kali ini besti Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa like videonya Kalau suka subscribe juga biar gak ketinggalan review menarik laptop lainnya Dan kami juga ada togo Jalan Majen Penyaitan nomor 6 Kota Malang Wajib mampir kalau lagi kesini atau kalian emang disini ya Dan ada e-commerce, social media di follow biar gak ketinggalan Update terbaru dari Kalosa Store And see you on the next video Bye-bye Kalosa Shopping Surprise volume ketiga Hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang anda Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus Dan hadiah total 100 juta rupiah Shopping di Kalosa Dapat surprise, dapet hadiah